assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya proja taylor disini saya ada markutel dan hanif oke kali ini salaman dulu mas ini disini ap podcast nosawah yang nantinya saya akan bertanya tentang dirimu dan hanif siap ready? ready go di konten video kali ini beda dari biasanya memang berbeda entah kenapa yang penting kita proja taylor, channel proja taylor bisa menghibur kalian oke, langsung saja ah, gini perkenalkan dulu namamu sapa? jenengmu sapa? hanif mu afal fatani oke, boleh boleh masih sekolah atau sudah kerja? masih sekolah sekolah kelas berapa? sekolah itu SMP SMA atau SD? SD SMP oh, saya SMP ya? SMP oke, saya tidak tahu saya sudah dipacar atau durung? durung yakin dipacar? durung yakin durung yakin pacaran itu rasanya kecil ada rasa coklat maksudnya pacaran itu pasti tidak ada perasaan awak dewa itu senang biasanya kalau pacaran itu kan senang dimanapun tempat berada senang maksudnya ini pacaran itu nangis kecewa sedih senang apa yang ada? ya, kalau senangnya ada kuciwanya ada kuciwanya ada kuciwanya senangnya saya bisa menjaga perasaan jadi tidak ada yang senang kalau saya senang maksudnya senang bisa menjaga perasaan ini maksudnya saya malah jadi bingung ini berarti maksudnya saya bisa saling menjaga perasaan terus saling suka saya bisa menjaga saya senang ya 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 saya pacaran paling sesuai berapa tahun? 5 bulan saya pacaran paling sesuai 5 bulan saya tahu kalau pacarmu itu 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 ada suatu kecamatan kecamatannya itu kecamatan itu kecamatan di nomor 6 di nomor 6 terus di sana 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 tidak mampu iya saya bisa sebutkan di sana ada puluhan ada yang mau boleh 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 berarti selama pacaran itu merasakan suatu jatuh cinta ya yang jatuh cinta suatu jatuh cinta ya 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 tenang apa orang? iya kalau ada orang yang kucing, apa apa? ditinggal pas sayang-sayangnya mesti orang yang sudah berjuang dengan tenang malah kalau orangnya milah yang luas apa-apa itu ketimbang aku jadi ini selama pacarnya pernah ditinggal pas aku lagi merasa pas aku senang tenang aku tahu ya? ya rasanya itu lorun 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 yaudah selanjutnya intinya ini kan kategori nom remaja remaja yaudah SMP ini jadi tidak usah pesanku orang usah terlalu kecewa tentang cinta masa depan itu juga oke oke ini aku tahu ini selama dua hari dua hari ini kan bapak gubernur menyatakan bahwa untuk dirumah saja ini apakah dirimu ini dirumah saja atau keluyuran? dua hari saya ya keluar rumah tapi tidak ke sana ke situ maksudnya ini mencoba untuk bensin atau bensin maksudnya ya untuk panganan lah aku kebutuhan ya? oke tapi tidak jalan-jalan dengan orang tapi kan ada banjir jadi aku ketutuknya ada banjir ini motivasi ada banjir itu apa? ada banjir motivasi itu apa? banjir apa maksudnya? melihat keadaan situasi di lingkungan itu buat buat eh eh mengapa mengapa mau? melihat situasi melihat situasi yang ada di situ fungsinya untuk memberikan informasi ke media sosial bahwa tempat di situ banjir ada di orang ada di orang yang harus dilewati boleh boleh oke kalau banjir itu ada tujuan maksudnya ada niatan apa yang mana? kalau aku kalau orang lain-lain ingin ada orang tapi aku lagi sudah bad mood bad mood ya eh kalau pas banjir itu perasaan itu merasakan suatu kekecewaan wanita apa orang? woi kalau pas 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 maksudnya kalau banjir itu merasa waduh aku tidak ditinggal ada orang masih bisa bekas kalau bisa alias-p animate aliasnya bisa 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 kekecewaan maksudnya pas banjir itu kita lewat iya lah maksudnya tidak tapi ini pas banjir itu bisa orang bisa aman oke sebelumnya kamu nggak bisa ngerti memperhatikan nanti pahamnya oke oke Markutel, selamat dulu saya akan bertanya kepada kamu Markutel saya mau bertanya kepada kamu kenapa ini enggak? jalan-jalan ini bobotmu, berat badanmu itu berapa kilogram? bobotku? bobotku ini 113 yakin? saya yakin bobotmu 113 wingnya terakhir kita menimbang karena aku di angka 120 yakin turun yakin turun tapi kelihatannya semakin dari semakin melebar badannya tapi enggak masalah masalah berat badannya yang penting awalnya paling sehat alhamdulillah jangan lupa kabar syukur oke ini saya ada pertanyaan penting untuk kamu mas Alfie ini yang masih menjadi bahan pertanyaan untuk teman-teman semuanya semuanya ini bubidhan balik lagi ini bubidhan ini para penonton juga penasaran siapa sih bubidhan itu sebenarnya ada kaitannya apa? orang-orang kutel bubidhan orang-orang kutel langsung saja kita tanyakan ini masalah bubidhan itu bubidhan itu maksudnya dalam arti itu saya senang apa orang? jujur dalam lubuk hati yang paling dalam apa? ini kan bubidhan tidak menyebutkan nama kan oke senang kan? langsung jawab saja gimana? kalau soal rasa ya masih suka sebagai teman masih suka sebagai teman itu dalam arti kamu bahasa-bahasa masih suka gitu lah enggak ya dalam arti itu saya mengharap ada cinta kan? enggak aja udah sama orang lain beneran? nyapus terus apakah selama ini dirimu itu masih chatting-chattingan gitu? masih saling berkomunikasi atau tidak? kalau chattingnya itu masih terus slow respon atau fast respon? kalau fast slow-nya itu ya bubidhan ya kan? iya jarang megang HP jarang megang HP jadi tapi dirimu itu mengharapkan suatu pembalasan yang cepat kan? berarti kan jadi kan bubidhan itu sibuk saya mungkin sudah paham tapi ketika saya balasi chatmu itu perasaan itu tetap senang ya senang WA itu suang itu alasan klasik masalah WA suang tapi tentang Mas Ute itu saya senang membalas chatmu ini senang apa? dalam arti pasti WA itu harapannya pasti dibalas ya dibalas ya syukur kalau dibalas ya apa? itu ini saya sabar ya ngomong-ngomong mas Alfie ini umurnya berapa? mas Alfie ini umur 21 21 sudah 21? habisat habisat berarti tidak ada ulang tahun ini ya? 4 tahun lagi 4 tahun lagi waduh udah bisa ngaduh gitu iya ini udah gak bisa ngaduh kan ya irit ya habisat berarti dirimu ya eh termasuk yang istimewa menurut saya sih iya 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 tapi habisat ya terus ini masalah bubidan ya ya kan masalah apa yang ini apa yang ini ini umur dan lain sebagainya saya ingin ini misalnya ada orang yang luas oke seorang bubidan ya misalnya luas oke seorang bubidan hmm yang gelap menerima saya apa yang ini misalnya tapi ini juga ngaduh gue gelap ya percuma tuh naik ujung-ujungnya menjauh yang ini loh aduh ini kan belum tentu dia langsung hilang juga cuma kan aduh ini dalam arti gue dikasih ujian untuk LDR apa yang ini LDR iya siap orang yang LDRan dengan seseorang yang misalnya belum terima ketemunya setahun pulisan apa yang ini setahun pulisan? iya iya kamu siap siap ya siap ya tetap menerima hal yang seperti itu ya oke LDR asli mana dirimu ini? asli Sumatera Barat Riau Riau kamu di Riau itu dari kecil sampai umur berapa? dari pertama di dunia sampai kelas 4 setelah kelas 4 kamu jadi langsung kembali di Jawa? yuk kelas 5 di Jawa oke kamu harus kembali sekarang ini sudah 10 tahun lebih 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 kan kamu pasti kan ada rasa ya kembali ya rasa rindu lah dengan kampung halaman bandara oh dekat bandara? cara bandara umamu? dekat dekat banget ya enggak lah sini sawah rumah mbah oke tapi termasuk dekat ya suara pesawat dari dekat kan? ya kamu ada keinginan untuk kesana enggak? kalau dalam hati dalam hati ya sangat ingin sangat ingin sangat ingin kesana jadi ingin kesana tapi kondisinya seperti ini ya mungkin sulit ya kan ya sangat sulit ada sesuatu yang kita sulit untuk kesana ini ya akhirnya yang sabar lah yang sabar yang kuat tetap berjuang ya kan? oke untuk mas Hanif terimakasih bagaimana ada yang mengusungi gas? siap 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 tetap tetap gelap-gelap harapanku bisa berubah lah oke ya berubah lah berubah lah maksudnya ini itu oke cukup sekian ini tadi adalah podcast yang emang-emang gabut emang gelap-gelap kan ini masih tanggal 7 ya suruh dirumah saja oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo namun ini disawah orang rumahnya dekat situ jadi enggak masalah lah menurut saya kita disawah kan tidak kerumunan ini juga teman-teman tetangga jadi untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor silahkan subscribe channel Proja Taylor dan jangan lupa like komen share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor berikut di chapter video terakhir cepat di video selanjutnya jika kita beri dan jika kita lihat